Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Mari Membaca Akitab GKI Karangsaru. Kita memasuki hari yang ke-361. Mari kita persiapkan diri kita dalam membaca dan menurunkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas pernyataan dan perlindunganmu dari pagi hingga malam hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan menurunkan firmanmu. Kiranya Bapak mau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari Wahyu 8 ayat yang ke-7 hingga Wahyu 11 ayat yang ke-19 dengan tema penyembahan di tengah konflik. Lalu malekat yang pertama meniup sangka kalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malekat yang kedua meniup sangka kalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyalah-nyalah oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malekat yang ketiga meniup sangka kalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyalah-nyalah seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah absintus dan sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malekat yang keempat meniup sangka kalanya dan terpukulah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangka kalah ketiga malekat lain yang masih akan meniup sangka kalanya. Lalu malekat yang kelima meniup sangka kalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkuaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalah cengking-kalah cengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan perumput-perumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai metrek alah didahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalah cengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai makota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalah cengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malekat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Celaka yang pertama sudah lewat sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Lalu malekat yang keenam meniup sangka kalahnya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang dihadapan Allah. Dan berkata kepada malekat yang keenam yang memegang sangka kalah itu. Lepaskanlah keempat malekat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malekat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Dan demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga mal petaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa, kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain, ia tidak mati oleh malat petaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, dan berhala-bahala dari emas dan perak, dari tembaka, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat, atau mendengar, atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pecah bulan, dan pencurian. Dan aku melihat seorang malekat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagikan tiang api. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malekat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari kelekat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia memberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya, Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka, di tangan malekat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malekat itu, dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, Ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu, ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu, dari tangan malekat itu, dan memakannya. Di dalam mulutku, ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, Engkau harus benubuat laki, kepada banyak bangsa dan kaum, dan bahasa, dan raja. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bayi suci Allah dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bayi suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon saitun, dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara perhani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi, bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, Naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang desiat, dan sepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tata mereka, tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan perang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah baik suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu, dan terjadilah kilat dan duruk guruh, dan gempa bumi dan hujan es lepet. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran, lukisan, dan lambang-lambang mengenai kekerasan dan kehancuran yang dengan gamblang digambarkan dalam kitab Wahyu, memang sulit untuk kita mengerti. Kita bahkan menjadi tidak nyaman kalau kita membayangkan mengenai perjalanan iman kita yang akan mencapai puncaknya pada pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di alam semesta ini. Tidakkah ada cara yang lebih damai bagi Allah untuk memenangkan peperangan melawan dosa, kesakitan, dan kuasa setan? Apabila Allah Maha Kasih dan Maha Kuasa tidak bisakah ia kemudian memperbarui ciptaannya dengan cara yang lebih aman, tanpa kekerasan? Api, darah, kematian, gempa bumi, kemalangan, penderitaan, mengapa begitu gelap sebelum terbit terang? Bapak-Ibu baik untuk kita renungkan bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai jawaban yang pasti dan menyeluruh atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini berkaitan dengan rencana Allah atas ciptaannya. Allah tidak memilih untuk memberikan semuanya secara rinci. Tindakannya tidak tergantung kepada pengertian kita atau persetujuan kita. Allah tidak memerlukan persetujuan melalui pengambilan suara kita dalam melaksanakan kehendaknya. Dan di tengah-tengah kegiatannya yang luar biasa ini, ia layak menerima penyembahan kita. Peperangan menghebat, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan harus menjadi hal yang utama. Bapak-Ibu saudara, akhir dari zaman ini segera tiba, kerajaan Kristus yang kekal sudah dekat. Kebenaran, kasih, dan keadilan adalah janji yang pasti dari Allah. Kita mempunyai jaminan hidup selamanya bersama dia. Sementara itu bencana, apapun yang terjadi, biarlah kita tetap menyembah dia. percaya kepada kebijaksananya untuk menyelesaikan segalanya dengan baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk mempersiapkan diri. kami memang tidak tahu Tuhan waktunya kapan. Memang kami tidak mengerti banyak hal dan banyak hal juga yang kami tanyakan. Tapi biarlah terlepas dari itu kami boleh mempersiapkan diri dengan baik, memeriksa diri kami kembali untuk kemudian mempersiapkan kedatangan Engkau yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami agar kami boleh senantiasa dengan penuh sukacita menunggu tetapi juga sambil memeriksa diri kami dan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah di tengah banyaknya pertanyaan ini banyaknya kebingungan dan kekhawatiran yang kami alami kami boleh terus menggantungkan kehidupan kami hanya kepada Engkau hingga nanti tiba waktunya maka kami sudah siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Amin. Selamat kembali ke kehidupan kita Bapak Ibu Selamat mempersiapkan diri lebih baik lagi dan selamat menunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Terima kasih.